Hai teman-teman Hai hari ini saya ingin share ya kepada teman-teman semua Hai bagaimana caranya mengganti seal water pump Honda Pario ya Honda Pario 125 disini seal water pump saya ganti ya dikarenakan telah bocor Hai dan kebocoran dari seal water pump ini merembet ke engine ya di sini ada lubang ya teman-teman dan lubang ini telah buntu Hai jadi air yang harusnya kebocoran keluar ke lubang ini ya harusnya keluar ke lubang ini Hai dan dikarenakan buntu Hai air yang telah bocor itu ngerempet dan masuk ke Hai bagian sil ini dan langsung ke engine ya teman-teman Hai dan untuk pelepasannya ya teman-teman cukup melepas pin ini ya pin ini setelah terlepas kita tinggal kukul aja esapnya ya Hai namun eh sebelum saya lepaskan saya akan ukur ya ketinggian dari esapnya ya Hai saya ukur dengan menggunakan jangka sorong ya teman-teman Hai tujuannya agar nanti pada saat pemasangan kita berpatokan dengan ketinggian yang telah kita ukur ya teman-teman Hai disini terbaca Hai enam milimeter ya teman-teman Hai jadi nanti pada saat kita pasang kembali ini harus ada celah ya teman-teman jadi tidak eh terlalu rapat dan juga terlalu renggang ya teman-teman Hai Oke langsung saja kita lepaskan ya teman-teman Hai nah disini ya teman-teman Hai kondisi sap itu sudah terlepas ya Hai jadi cukup melepaskan pin dan tinggal kukul sapnya Hai dan ini adalah sil waterpumpnya ya Hai biasa kita sebut ini dengan sil keramik ya teman-teman Hai untuk waterpump ini ya teman-teman terdiri dari dua sil ya yaitu sil keramik dan juga silip ya Hai untuk silip kita harus lepaskan dulu untuk bodi dari sil keramik ini Hai dan didalamnya ada terdapat lagi satu buah sil ya yaitu silip ya Hai nah ini adalah bagian-bagian dari waterpump ya teman-teman Ayo kita akan bersihkan dulu sebelum kita lakukan perakitan kembali ya Hai oke teman-teman disini semua komponen waterpump sudah kita bersihkan ya Hai dan saya sudah belikan ya teman-teman untuk pesilnya ya silkitnya saya beli dengan harga Rp85.000 teman-teman Hai enggak tahu kalau di daerah teman-teman ya mungkin lain daerah juga lain atau juga di online juga lain Hai dan yang pertama kita cek kondisi sabnya ya teman-teman pastikan sab tidak script ya Hai dan apabila script sab harus diganti ya teman-teman varianya ada banyak sabnya aja ada yang jual atau mungkin satu grup juga ada ya teman-teman hai 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 Oke langsung saja pertama akan kita pasang dulu ya beringnya Hai untuk pemasangan bering ya langsung aja ya teman-teman bisa kita pukul dan diharapkan pemukulannya berhati-hati ya dan menyilang Hai pada saat pemasangan ke pastikan juga ya bering bisa diputar ya atau berputar dengan baik hai 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 Oke selanjutnya kita akan pasangkan silipnya ya namun sebelum sil kita pasangkan kita akan oleskan dulu ya dengan menggunakan sil lubricant Hai agar sil tidak akan rusak atau sobek ya pada saat kita pasangkan hai 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 Oke kita posisikan dulu ya silnya pada tempatnya Hai dan disini saya menggunakan kunci soket ya kunci soket 14 mili teman-teman jadi biar sil bisa terpasang dengan merata ya teman-teman hai 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 Oke kita bersihkan dulu bekas sisa dari sil lubricantnya selanjutnya kita akan pasangkan untuk sil keramiknya ya dan pastikan impelernya sudah bersih ya teman-teman jangan sampai ada kotoran-teman jangan sampai ada kotoran-kotoran yang masih tertinggal nah ini adalah sil keramiknya dan seperti Hai pemasangan pemasangan sil lip sebelumnya ya kita akan oleskan sil lubricantnya Hai jadi sil lubricant disini teman-teman selain tidak membuat sil rusak ya itu dia akan mempermudah ya pemasangan silnya ya Hai nah disini tinggal tekan dia sudah mapan pada eh rumahannya ya saya ok kita bersihkan Hai 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 ministry Hai Hai dan berikutnya kita pasangkan esil spring nya hai 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 nah untuk pemasangan seal spring ini teman teman saya menggunakan kunci soket 27 mili jadi kita akan enak memasangnya dan bisa merata nah ini masuk juga di rumahnya jadi seal bisa press press dengan merata pada saat kita pukul selamat menikmati oke setelah terpasang ya spring atau sealnya seal spring ini kita coba tekan-tekan dan sampai ada yang mengganjal dan seal belum duduk ya nah selanjutnya kita akan pasangkan subnya ya atau impellernya ya dan disini saya coba uleskan juga dengan menggunakan seal lubricant ya biar sub bisa masuk dengan mudah ya pada seal lipnya ya pastikan dulu ya sub duduk ya pada bearing ya dengan benar sebelum kita lakukan pemukulan nah disini saya menggunakan kunci soket 10 mili ya teman-teman biar sub bisa masuk ya pada awalnya ya dikarenakan ujungnya ini ujung sub ini ya itu lebih kecil nah berikutnya saya menggunakan kunci soket 12 mili ya sampai sub masuk dengan penuh ya nah disini kita akan lakukan pengukuran ya ketinggian dari sub ini yang sebelumnya sebelum kita bongkar itu ketinggiannya adalah 6 milimeter ya teman-teman oke masih kurang 1 mili kita coba pukul lagi untuk pemukulan lakukan sedikit demi sedikit ya teman-teman jangan sampai nanti ke babelasan oke kita coba ukur lagi nah disini terlihat ya ketinggiannya pas 6 milimeter oke sesuai dengan yang sebelum kita bongkar ya teman-teman oke setelah terpasang baru kita coba putar ya impellernya impeller harus berputar dengan mudah ya dan selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk pinnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pin juga sudah terpasang dan demikian teman-teman share saya kali ini cara ganti seal water pump Honda pario 125 ya semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih